Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Tutorial singkat dan cepat mengenai cara menambahkan atau merubah pengupil instansi atau tempat kerja di SSU KemenQID sebagai persiapan SIMAN Peksi 2 tahun 2024 Untuk alamat SSU KemenQID alamatnya https.ssu.kemenq.go.id Silakan nanti diaksis, login dengan username dan password yang sudah kita daftarkan Coba langsung saja kita aksis alamat SSU-nya Ini alamatnya sso.kemenq.go.id Kita login dengan menggunakan username, timel, dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya Biasanya setelah kita klik login, kita diminta masukkan kode unik Kita coba klik verifikasi Ini sudah berhasil login Untuk mengubah tempat kerja atau instansi tadi Kita pilih ke bagian pengupil instansi Di sini di bagian kolakon Banyak ada beberapa pengupil Bisa saja nanti disesuaikan atau di edit Jika belum sesuai Kami contohkan di sini yang ke pengupil instansi pemerintah saja Kita klik pengupil instansi pemerintah Cara mengubahnya Kita ke bawah Ada tanda pensi ubah Tinggal di klik ubah Silahkan diisi Sesuai dengan Isian yang tersedia Jenis pegawai Jika PNS Silahkan isi PNS NIP Masukkan NIP Jabatannya Silahkan diisi Di sini bisa Jabatan Struktural Atau jabatan kepangkatan Bisa jabatannya Di sini kepala Pengusaha Tata usaha Atau kepala madenasa Bisa juga Jabatan kepangkatan Fungsional dan yang lainnya Silahkan disesuaikan saja Untuk masalah jabatan di sini Alamat email kedinasan Jika ada silahkan masukkan Alamat email dinasnya Jika tidak ada Masukkan email Biasanya seperti Gmail Atau yang lainnya Nama Kementerian Atau lembaga Atau PD Silahkan disesuaikan Misalnya Kementerian agama Ketika Kementerian agama Contoh Jika kita contohkan Kepala Tata usaha Tata usaha Satkernya MTSN 1 Lusungan Selatan Kemudian agama Disesuaikan Masukkan Tulis Satkernya Alamat Alamat kantor Silahkan dimasukkan Alamat Satkernya Misalnya apa Memang telepon Kantornya Silahkan dimasukkan Jika ada Setelah itu tinggal Klik Perbaharui Sekarang Coba Dilihat Atau Dicek Hasilnya Apakah sudah Termisi Sudah Termisi Untuk Email Kedinasan Disini Walaupun Kita isi Biasanya Hasilnya Kosong Silahkan Nanti Dicoba Saja Terkait Masalah Email Kedinasan Disini Yang lainnya Sudah Termisi Pulis Satkar Dan Lain Sebagainya Dan Alamat Dan Sesuai Yang kita Isi Tadi Disini Ada Diminta Untuk Mengunggah Dokumen Ini Bisa Dimasukkan Untuk Dokumennya Untuk Masalah Unggah Dokumen Disini Kami Kurang Tahu Apa Yang Dimasukkan Kayaknya Iska Penunjukkan Taiska Jabatannya Yang Menunjukkan Kita Bekerja Atau Menjabat Di Instansi Yang Ada Bisa Disini Iska Kepala Orusan Tata Usaha Bisa Dimasukkan Atau Iska Kepala Madrasa Atau Jabatan Yang Lainnya Tinggal Dimasukkan Seperti Ini Coba Kami Cari Iska Sebagai Kepala Orusan Tata Usaha Ini Iska Jabatan Setengkut Tengkut Nanya Kita Masukkan Kita Klik Unggah Oke Seperti itu Kalian Bapak Ibu Jangan Mengubahnya Jika Iska Nita Digagah Diunggah Biarkan Saja Yang Penting Disini Sudah Kita Isi Misalnya Saya Sampaikan Persempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Penyampaian Kami Terdebat Kesalahan Atau Kurangan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhirnya Kami Sudah Dengan Ucapan Nabilai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Ta'ala